Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Inter dan Juventus adalah dua klub yang berada di puncak kelasmen seri A hingga pekan ke-18 ini Kedua tim memiliki hasil yang identik kecuali dalam satu hal Champione de Inferno masih belum bisa ditentukan karena pertandingan ke-19 baru akan dimainkan pada pekan depan Selisih di puncak kelasmen kini hanya tinggal dua poin karena Juventus menang dan Inter imbang di pekan ke-18 ini Sehingga kedua tim terlihat memiliki rekor yang anehnya sama sepanjang musim ini Keduanya hanya kalah sekali yaitu dari Sassuolo dan ditahan imbang oleh tim yang sama Bologna dan Genoa Satu-satunya perbedaan antara kedua tim ini adalah lawatan ke Bergamo Dimana Inter menang 2-1 sedangkan Juventus ditahan imbang tanpa gol Selain pertandingan tersebut keduanya sama-sama mencatatkan 11 kemenangan Empat kali imbang dan satu kali kalah Paruh kedua akan menjadi penentuan siapa yang akan juara Sementara pada pekan depan Inter akan menjamu helas Verona Dan Juventus mengunjungi tim dasar kelasmen Salernitana Masih ada kemungkinan kedua tim memiliki poin yang sama di pertengahan musim Yaitu jika Inter bermain imbang dan Juventus menang Namun pasukan Simone Inzaghi akan tetap berada di puncak kelasmen Karena memiliki selisih gol keseluruhan yang jauh lebih baik Yaitu plus 3-4 berbanding plus 16 Inter Milan secara resmi telah mengumumkan perpanjangan kontrak 3 pemainnya Yaitu Federico Di Marco, Henrik Mitarian, dan Matteo Darmian Nerazzurri mengonfirmasi perpanjangan ketiganya melalui pengumuman yang dirilis klub kemarin Federico Di Marco akan berlaku hingga 30 Juni 2026 Dan mendapatkan kenaikan gaji menjadi 4 juta euro bersih per musim Kemudian Mitarian akan berada di Inter hingga 30 Juni 2026 Pemain terbaik Armenia tahun 2023 ini Tetap akan menerima nilai gaji yang sama seperti awal ia dikontrak dari Roma Pertama kali oleh Inter Yaitu senilai 3,2 juta euro per musim Sementara itu Darmian kini telah resmi menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun dengan Inter Memperpanjang masa tinggalnya di klub hingga Juni 2025 Laporan terbaru menunjukkan bahwa ia akan diberi sedikit kenaikan gaji per musim Menjadi sebesar 2,5 juta euro dalam kesepakatan baru Rentetan kemenangan beruntun Inter di Liga berakhir di angka 4 Seperti Juventus, Narazuri ditahan Genoa di Marasi Hasil akhir sama dengan pesaing mereka beberapa waktu lalu Melawan tim yang sama satu-satu Sehari setelah pertandingan, Carrere della Sera menganalisis performa tim asuhan Simone Inzaghi Selain absennya Lautaro Martinez yang sangat mempengaruhi tim Tanpa pemain sayap terbaik mereka Dimana Federico Di Marco masih cedera Dan belum bugarnya Denzel Dumfries sangat mempengaruhi performa Inter Marco Suram belum bisa mencetak gol tanpa Lautaro Dan selama bermain bersama Marco Arnotovic di dua pertandingan terakhir Dia tidak pernah benar-benar melakukan ancaman ke gawang lawat Bukti dari kesepahaman kedua orang ini masih harus dibangun Namun kembalinya sang kapten sudah dekat Sama seperti halnya di Marco dan pemain lainnya Dibarangi dengan bursa transfer yang segera dibuka Dengan ide Tajon Bucanan akan tiba mengisi kekosongan Yang ditinggalkan oleh Juan Cuadrado Florin Manea selaku agen Radu Dragusin mengungkapkan Bahwa kliennya itu hanya bersedia bergabung dengan kelepapan atas Seperti Inter Milan jika hengkang dari Genoa Back tengah asal Rumania berusia 21 tahun ini Muncul sebagai salah satu back muda paling menjanjikan Di kompetisi kasta tertinggi Italia pada musim 2023-2024 ini Performa kuatnya telah menarik perhatian sejumlah klub top Eropa Dia telah bermain di setiap menit yang tersedia untuk Genoa musim ini Yang menjadikannya pemain berharga di tim Dragusin ditebus dari Juventus pada musim panas lalu Hanya seharga 5,5 juta euro Nilai jualnya semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir Tampaknya ditakdirkan untuk pindah ke kelepapan seperti Inter Di jendela transfer musim panas mendatang Inter Milan tampaknya tidak mau menunggu lama terkait transfer Tajon Bucanat Begitu jendela transfer Januari 2024 resmi dibuka Inter langsung merampungkan kepindahannya ke Stadio Meazza Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Biasin Bahwa Inera Zuri menargetkan transfer back sayap Klub Rus Asal Kanada itu rampung dalam pekan ini Inter mempercepat kedatangan sang pemain Mengingat kebutuhan mendesak mereka untuk menggantikan Cuadrado Cuadrado diperkirakan bakal absen selama 3 bulan ke depan Setelah menjalani operasi Guna mengatasi masalah tendon asilesnya Bucanan sejatinya telah lama dipantau oleh para direktur Inter Dan saat ini negosiasi dengan Bruce akan segera disimpulkan Dari apa yang diposting Fabrizio Biasin di akun ekspribadinya Operasi penanda tanganan Bucanan akan rampung dalam pekan ini Kesepakatannya akan bernilai 7 hingga 8 juta euro plus bonus Setelah ada pembicaraan dalam beberapa hari terakhir Tentang permintaan 10 juta euro dari Klub Rus Transfer Bucanan dari Klub Rus ke Inter akan dituntaskan dalam minggu ini Seharga 7 hingga 8 juta euro plus bonus Tulis Biasin Lucien Agoume terpaksa bertahan di Inter musim panas terakhir Karena tidak ada pilihan klub yang meyakinkan dirinya dan Inter Untuk memberinya jaminan waktu bermain Kapten tim nasional Perancis U21 ini lebih memilih bertahan Dan belajar di bawah para pemain bintang Inter Dibandingkan bergabung dengan tim yang lebih kecil dari Inter Dan tak banyak bisa diambil pengalaman dari pemain klub Yang tak mengincar kemenangan Namun bursa transfer yang besok dibuka akan berbeda Sevilla sangat menginginkan Agoume dan tampak memberi jaminan menit bermain Los Nervionensis melihat Agoume sebagai sosok yang ideal memperkuat lini tengah mereka Dan menurut laporan dari ABC di Sevilla Agoume selangkah lagi untuk bergabung dengan Sevilla Dengan status pinjaman Dengan opsi untuk membeli senilai 10 juta euro di akhir masa pinjaman Terima kasih telah menonton!